Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ini adalah pertemuan pertama untuk pembelajaran ke Python dalam rangka untuk melengkapi mata kuliah statistik dan di sesi ini kita akan mencoba mempelajari program Python dengan menggunakan Google kolam langkah pertama Anda bisa buka Google lalu ketikan saja kolam atau Google kolam seperti ini nanti akan muncul linknya yaitu Google kolam eh tunggu sebentar maka akan muncul di sini tampilan awal Google kolam seperti ini jadi di sini ada beberapa file yang berisi file-file yang udah dilakukan sebelumnya dan di sini karena kita dari awal kita klik saja new notebook akan muncul tampilan awal dari Google kolam seperti ini dan di dalam pertemuan pertama ini kita akan mempelajari beberapa library kemudian akan mempelajari bagaimana menampilkan data dalam sebuah diagram dan lain sebagainya coba kita akan menambahkan library dengan cara eh tapi sebelum kesana kita akan mencoba-coba dulu jadi di sini di dalam Google kolam itu persis seperti yang ada di pandas jadi kalau tanda pagar ini untuk menyatakan eh ini tidak dibaca oleh apa namanya tidak dibaca perintah ini maka anda tuliskan aja ini library-nya Hai dari hari ini tapi yang dibaca itu seperti ini misalkan kita tulis import eh nampai nampai SNP nah gitu ya jadi di sini ada 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 dua barisnya baris pertama ini keterangan baris keduanya adalah library yang diimpor di di Google kolam nah apa sih nampai ini library untuk menghitung persamaan-persamaan-persamaan matematis gitu ya atau yang lain-lainnya berhubungan dengan angka nah nanti akan terperifikasi ini berjalan atau tidak setelah ada tanda checklist di sebelah kirinya ini ada warna hijau nah ketika kita ingin melanjutkan maka klik kodenya misalkan saya akan menampilkan kita akan menanggil misalkan NP disini kemudian kita tambahkan rei gitu ya rei nya untuk apa untuk data-data misalkan kita punya data itu ada ada lima misalkan ada 15 kemudian 10 kemudian disini 15 lagi 2510 gitu ya Nah kita runningnya dengan cara klik tanda tanahnya disitu dan ketika anda ingin melihat boleh anda ada tulis di bawahnya seperti ini ek gitu ya kalau anda running kompel maka akan muncul seperti ini rei seperti ini nah disini ek ini merupakan variabel yang memiliki unsurnya ada lima gitu ya nah ketika ingin melihat eh apa namanya eh atau saya ambil contoh lagi misalkan saya ambil contoh iya misalkan tapi ini nampai masih sama ya perintahnya rei tapi kita ambil yang ukurannya itu dua kali tiga lah misalkan dua kali tiga gitu ya jadi kita tambahkan karena disini akan ada dua baris ya maka saya tambahkan seperti ini misalkan satu koma dua koma tiga kemudian koma disini empat koma lima koma enam gitu ya nah karena boleh memanggilnya seperti ini nah seperti ini akan muncul nih karena ini itu 123456 gitu nah disini kalau ingin melihat si data ek atau data ek ukurannya seperti apa boleh anda menambahkan perintah atau memanggil perintahnya dengan menggunakan print terolah misalkan kita ingin melihat ek itu size-nya berapa sih gitu kan maka anda bisa mengklik print ek size itu lima coba kita tambahkan lagi kalau y-nya itu berapa sih disini print y-nya itu size-nya berapa seperti ini ternyata enam panjangnya gitu ya nah ini yang pertama adalah menggunakan library nampai kemudian di dalam python itu kita akan menampilkan sebuah grafik kalau misalkan untuk membedakan judulnya kita tambahkan aja ya disini dengan menambahkan visualisasi ya visualisasi data gitu ya maka akan muncul seperti ini lalu kita tambahkan lagi codingnya di dalam coding apa namanya Google collab ini boleh anda menulis di atas langsung gitu ya boleh anda nulis disini boleh disini juga jadi kalau misalkan import untuk library apa namanya visualisasi itu menggunakan matplotlib matplotlib piplot nah disini SPLT biasanya boleh disini atau boleh anda menambahkan di atas langsung tapi karena kita belajar dari dasar kita tambahkannya di bawah aja dulu ya lalu kita akan menampilkan grafik yang ada di atas tadi gitu ya nah coba kita akan membuat grafiknya grafik dalam bentuk diagram garis gitu ya diagram garis gitu ya garis kemudian kita panggil aja fungsi plot nah karena kita menulisnya di atas adalah PLT oke dan membuat grafik itu pakai plot gitu ya plot plot lalu kita lihat di atas itu kan X ya tadi ya di atas itu X tulisan aja disini X maka ketika di plot itu akan muncul tampilannya seperti ini ya nah tapi disini agak sedikit terganggu dengan tulisan di atasnya maka anda untuk menghilangkannya tambahkan aja PLT show show seperti ini ya PLT show maka akan hilang tulisan di atasnya nah di dalam apa namanya eh eh Google collab ini bisa juga kita menambahkan eh apa namanya sumbunya misalkan disini sumbu E atau sumbu Y dengan cara menambahkan PLT X label X label misalkan disini tanda kutip ya misalkan ini karena belum ada keterangan apapun ini ditambahkan aja sumbu E gitu ya kemudian kalau PLT untuk Y Y label Y label disini ditambahkan sumbu Y sumbu Y gitu ya lalu di run kembali nah akan ada seperti ini kalau ingin menambahkan judul judul itu kan title ya PLT title kalau lebih biarin aja tit gitu ya nanti akan muncul di eh Google collabnya secara otomatis ya lalu anda tambahkan ini diagramnya misalkan diagram garis atau tambahkan ada gambar gambar diagram garis nah kemudian di dalam eh tampilannya ini ini kan baru diagram garis ya bagaimana kita ingin menampilkan kalau di mata kuliah statistik itu kan seringnya menggunakan scatter plot ya kita bisa nggak menampilkan diagram bentuk lain bisa jadi anda tambahkan yang kedua misalkan kita akan membuat diagram scatter scatter apa sih yang harus kita lakukan kalau scatter itu kan ada sumbu X nya datanya berapa sumbu X nya berapa misalkan kita tulis sumbu X nya kita nggak usah pakai array tapi tampilnya eh menggunakannya seperti ini aja misalkan ini tahun 2007 2008 2009 2010 2010 sampai dengan 2012 aja 2011 2012 ini sumbu X nya lalu sumbu Y nya ini input datanya dulu ya misalkan ini contoh penjualan lah ini ada 400 penjualan kemudian 300 425 kemudian ada 350 250 kemudian ada 100 nah yang harus diperhatikan adalah banyaknya data disini kalau ini panjangnya ada 6 maka bawahnya harus 6 juga kalau nggak sama maka ini tidak bisa dilakukan proses plotting gambarnya disini kalau ini udah sama ya kita bisa lakukan run atau disini langsung aja PLT scatter gitu ya scatter scatter plot ya nah disini tuh kita bisa menambahkan ek komai gitu ya nah di bawahnya tambahkan aja PLT so supaya tidak ada tampilan tulisan yang mengganggu akan muncul seperti ini ya udah kan tampilan seperti ini untuk sumbu X sumbu Y dan title nya anda boleh copy dari atasnya seperti ini seperti ini tampilkan aja di copy paste di bawah maka akan muncul kita ganti aja ini diagramnya diagram scatter skater gitu ya seperti ini oke itu untuk diagram scatter nah kemudian yang berikutnya adalah ingin menampilkan misalkan diagram batang kita tuliskan diagram 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 lingkaran dulu ya lingkaran dulu aja diagram lingkaran diagram lingkaran itu kalau lingkaran itu biasanya identik dengan datanya kalau nggak derajat itu persentase kita menggunakan salah satu contohnya itu menggunakan persentase aja misalkan disini adalah eh labelnya gitu ya labelnya itu misalkan kita jenis olahraga aja sepak bola sepak bola kemudian basket kemudian bola poli ada kutip ya ini bola poli kita berkecil lagi semua ya bola poli kemudian bulu tangkis gitu bulu tangkis tangkis kemudian tenis meja tenis meja lalu lalu disini jumlahnya yang anda harus tampilkan adalah kuantitinya atau jumlah ya jumlahnya itu kita tambahkan disini misalkan jumlah jumlah totalnya kita nggak tahu ini asal sembarang aja ya misalkan ini sepak bola itu ada 20 orang kemudian basket ada 8 orang 5 kemudian ini olah poli ada 10 bulu tangkis ada 7 kemudian ada 5 gitu ya kemudian supaya membedakan antara berapa persentase yang suka bola yang basket dan seterusnya kita tambahkan color disini colors disini colornya itu karena ini color seperti itu udah bawaannya disitu ya kita tambahkan disini misalkan warnanya kuning gitu kan kemudian gold gitu kan kemudian biru gitu ya su kemudian eh warna terang itu apa ya light lightnya light eh coral kemudian gray lah cukup gray lalu disini eh kita akan menuliskan eh apa namanya memplot dari si si ini si label dan jumlah misalkan kita tambahkan aja plt lingkaran itu kan pie pie kemudian disini tulis aja eh quantity nya disini adalah jumlah ya jumlah kemudian label nya atau quantity nya quantity nya quantity 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 sama dengan eh jumlah kemudian disini label nya label nya sama dengan label sama dengan jumlah kemudian color nya sama dengan kita tulis boleh ini sama ya color nya color aja color tetapi disini ada auto auto apa ya auto oh iya betul nah ini untuk melihat apa namanya eh berapa persen di belakang nomor terakhir seperti itu ya atau dengan kata lain ini eh pembulatan di belakang koma itu ada berapa misalkan satu aja ya kemudian ini persen kita kemudian yang terakhir disini kita akan menampilkan shadow nya itu shadow nya itu kita terus true aja true kemudian eh star 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 tanggal nya star tanggal nya itu kita menggunakan angka 90 ya dah kemudian yang berikutnya adalah PLT untuk title nya saya tambahkan aja title nya kita tambahkan ini diagram pencaran 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 kemudian PLT aksisnya kita tambahkan equal equal dan terakhir disini PLT show untuk menampilkan supaya tidak ada itu ya coba kita akan run ternyata ada kesalahan Oh disini kuantitinya jadi kalau ada kesalahan disini akan ditunjuk nih dengan tanda tanah ini nipang got unexpected keyword agar gumin kuantiti jadi tidak ada yang ini kita ganti dengan jumlah saja Oke jumlah disini sedow sedow nih ada yang kalahnya sedow coba kebaran lagi seperti itu ya jadi enaknya menggunakan pahitan itu ketika melakukan sebuah kesalahan maka akan ditunjukkan kesalahannya dimana Oke berikutnya adalah kita akan mencoba membuat diagram batang ya diagram batang diagram batang datanya disini kita menggunakan yang di atas saja ya tapi yang harus anda tambahkan adalah kalau tadi matplotlib jadi ya ini sebetulnya ini bisa dipindahkan ke atas semua ya ini matplotlib tapi disini dari matplotlib itu ada ada style yang harus kita ambil misalkan disini di dalam diagram batang itu from matplotlib kalau ini otomatis muncul ya kemudian import import style nya kemudian kita menggunakan tgplot style nya kita menggunakan tgplot ya kalau untuk detilnya nanti anda bisa baca juga sih di 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 materi-materi khusus untuk pahitan tapi ini karena ini nge materi yang mendukung pelajaran atau untuk mata kuliah statistik jadi ini hanya sekilas ya eh saya ngambil data dari sini ya ngambil data dari sini karena kita kita akan membuat diagram batang gitu ya seperti ini kemudian kita akan coba membuat eh gambar ini untuk aksnya itu sama dengan plt tapi karena kita buat eh ini subplotnya itu subplotnya itu seperti ini ya plt subplot lalu kita lihat untuk aksis bar nya gitu ya koma ye koma ye kemudian eh kita tulis lainnya itu hubungi lainnya itu kita tuliskan center kemudian untuk aksesnya set title nya ya kita tulis apa namanya title nya ini diagram kemudian untuk akses dari set label dari X label ya label nya ini misalkan ini tahun hubungi lainnya itu tadi itu penjualan ya dan seperti biasa dibawahnya tambahkan aja plt subplot nah akan terlihat bahwa disini tahun 2007 2008 dan seterusnya kemudian disebelah kanannya disebelah kirinya adalah sumbo ye nya penjualan dan diatasnya adalah nama dari diagram batang nanti anda bisa membuat sendiri ya sesuai dengan kemauan kemudian yang berikutnya bagaimana kalau ingin menampilkan data tapi dalam sebuah tabel gitu ya jadi saya akan mencoba membuat sebuah tabel tabel di tabel itu ada namanya library impor pandas namanya pandas spd dan nanti ini untuk impor impor data yang dalam bentuk Excel atau CSV atau yang lainnya ini diperlukan menggunakan library pandas tapi coba kita akan membuat sebuah data sederhana aja ya latihan seperti di atas kita tambahkan ke kemudian disini misalkan ini 39 47 ini sembaran ya kemudian 21 dengan 25 kemudian 23 33 33 gitu ini ada berapa ada 6 kemudian y-nya itu ini 38 kemudian 68 kemudian 37 57 69 39 kemudian disini coba kita akan membuat eh eh tabel atau data frame data frame itu kita singkat aja df ya jadi pandas itu kan pd ya pd data frame data frame jadi df itu singkatan dari data frame kemudian disini kalau misalkan kita akan menuliskan eknya di dalam tabelnya itu menggunakan keterangan misalkan ini desktop dan notebook gitu ya yang punya desktop atau atau sembarang lah ya misalkan ini tambahkan ini desktop untuk eknya gitu misalkan ini untuk eknya kemudian eh notebooknya booknya ini untuk y-nya gitu ya boleh seperti ini lalu Anda tinggal kompel aja gitu ya kalau ini ada tanda spana apa nam tanda checklistnya maka ini berhasil kalau untuk memanggilnya Anda cukup klik pindrih df maka akan muncul tampilannya seperti ini kalau Anda ingin menampilkannya hanya eknya aja berarti df apa nah ini error karena eknya nggak diketahui tapi dx-nya gini dx desktop gitu ya maka akan muncul di sini yang khusus desktopnya itu apa aja nah kemudian kalau ingin menginforskan data misalkan ini membalikan data atau inverse dari tabel itu Anda cukup menambahkan df dari data di atas dengan menambahkan t maka akan posisinya akan menjadi seperti ini tampilan tabelnya gitu ya nah itu kalau fungsinya pandas membuat sebuah tabel gitu saya kira untuk pertemuan yang pertama gitu ya takut terlalu kepanjangan cukup sampai menampilkan tabel kalau ada pertanyaan dan jika Anda menyukai video ini silahkan like dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih